bismillahirrohmanirrohim bertemu kembali teman-teman di video saya kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana sih biar insentif prakerja yang kita ikuti itu segera cair ya teman-teman ya ini kalau sesuai pengalaman saya itu cukup mudah teman-teman jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai ya teman-teman ya oke kita akan langsung ke poinnya teman-teman jadi untuk poinnya itu teman-teman yang pertama itu wajib ya teman-teman memilih pelatihan yang sudah disediakan oleh masing-masing platform ya disana banyak sekali platform yang sudah tersedia silahkan teman-teman ambil salah satu pelatihan yang teman-teman minati ya kemudian setelah memilih pelatihan dan tentunya sudah transaksi sesuai prosedur itu teman-teman mengikuti pelatihan dari awal sampai pelatihan itu selesai dan selanjutnya teman-teman mengisi ulasan ya jadi setiap institusi itu beda-beda teman-teman ada yang cepat ada yang lama silahkan teman-teman pilah-pilah dan pilih-pilih mana yang pelatihan itu menurut teman-teman memang sesuai minat dan bakat ya tentunya pelatihan itu tidak boleh teman-teman tinggalkan jangan sampai pelatihannya gantung tidak selesai dan status di dashboard itu tetap aktif ya itu tidak bisa jadi syaratnya teman-teman pilih pelatihan ikuti pelatihan sampai selesai beri ulasan beri rating sampai nanti pihak penyelenggara atau instansi itu menyatakan bahwa nama teman-teman itu sudah dinyatakan selesai ya jadi tahapan itu meski diselesaikan dengan baik nanti setelah itu selesai dari instansi itu akan langsung memberikan sertifikat ya tidak lebih dari satu hari kalau pengalaman saya ini ya jadi nanti outputnya seperti itu untuk pelatihannya langsung keluar sertifikat tapi untuk muncul ke dashboard itu biasanya butuh waktu kurang lebih dua hari kerja ya itu juga tergantung dari instansi yang teman-teman ikuti karena dari pengalaman ini ada juga yang lebih dari seminggu baru keluar dari dashboard ada yang satu bulan tapi sesuai praktek saya ini dalam waktu dua hari kerja itu sertifikat langsung muncul di dashboard setelah itu semua berjalan dengan baik nanti status di dalam dashboard itu akan berubah yang tadinya aktif itu akan eh notifikasinya berubah menjadi selesai otomatis setelah dashboard udah ada keterangan selesai nanti jadwal insentif teman-teman itu langsung keluar ya jadi selama 4 bulan tergantung juga dari gelombangnya tapi intinya selama 4 bulan itu jadwalnya akan langsung keluar terus selanjutnya pastikan juga rekening yang sudah disediakan itu harus dalam keadaan aktif ya nama artian aktif dan eh notifikasinya tersambung itu nanti begitu eh selesai pelatihan kemudian apa di dashboardnya udah udah muncul sertifikat jadwalnya udah keluar itu insentif akan dan otomatis sesuai jadwalnya akan langsung dikirim ke rekening masing-masing oke cukup simpel sekali teman-teman eh jadi seperti itu tadi ya prosesnya ya tahapannya ya buat teman-teman yang belum melaksanakan ataupun belum memilih perhatian silahkan teman-teman ikuti petunjuk sesuai video ini oke teman-teman demikian eh informasi dari saya mengenai bagaimana cara mudah agar insentif kita cepat cair dalam prakerja mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati